Perut Syahrini buncit setelah pulang dari Singapura, hamil, ini hasil penerawangan paranormal. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Keluarga besar Reino Barak tentu sangat mengharapkan Syahrini bisa memberikan cucu sekaligus meneruskan keturunan Reino Barak. Dan tanda-tanda itu menjadi titik terang saat istri Reino Barak itu pulang dari liburan panjangnya di luar negeri yang meliputi Amerika, Jepang, dan juga Singapura. Dan setelah berada di Jakarta, kabar mengenai Syahrini seolah tak pernah ada habisnya, usai dia menikah dengan Reino Barak. Usai menikah dengan Reino Barak di Jepang, Syahrini pun dikabarkan berbadan dua. Kabar kehamilan Syahrini semakin kuat lantaran Ivan Gunawan mendoakan mantan pasangan duet Anang Hermansyah dengan calon buah hatinya. Selain itu, tampak perubahan bentuk tubuh Syahrini yang tak lama setelah menikah dengan Reino Barak. Bentuk perut Syahrini terlihat makin membuncit ketika sedang syuting iklan bersama Soima. Akan tetapi, isu kehamilan itu tak pernah diklarifikasi oleh Syahrini maupun Reino Barak. Sementara itu diwartakan grid.id paranormal Mbak Mijan melakukan penerawangan terhadap Syahrini. Dari tayangan Hot Issue yang diunggah di kanal Youtube Indosiar, Mbak Mijan menyebut Syahrini belum hamil. Dari hasil penglihatan Mbak Mijan, Syahrini belum memancarkan aura tanda-tanda kehamilan. Sejauh ini Mbak lihat dari auranya ya, nampaknya belum hamil sih ujarnya. Belum ada tanda-tanda sedang hamil katanya. Mbak Mijan pun mengatakan bahwa tak ada masalah apabila Syahrini sudah hamil atau belum. Ya kan hamil enggak hamil kenapa sih? Rejeki kan ada suaminya, ungkap Mbak Mijan. Namun Mbak Mijan saat itu memprediksikan Syahrini bakal hamil setelah setahun pernikahan dengan Reino Barak. Mbak Mijan memprediksi tahun depan Syahrini mungkin akan hamil katanya. Kalau dari yang Mbak lihat dari auranya yang terpancar dari Syahrini. Belum-belum mungkin tahun depan mungkin hamil paparnya. Akan tetapi setelah kini rumah tangganya berjalan 3 tahun, Syahrini dan Reino Barak tak pernah memberikan kabar tentang kehamilan. Nyata beda penampilan Syahrini pas ke pulang mimpi mertua soal hamil malah kandas Aisyarani takut. Penampilan baru Syahrini kembali menjadi perbincangan setelah pulang ke Indonesia. Syahrini diketahui baru saja pulang dari luar negeri bersama suaminya Reino Barak. Selama beberapa bulan belakangan, Syahrini berada di Singapura, Jepang, Amerika hingga negara lainnya. Setelah menikahi Reino Barak, Inches memang semakin sering meninggalkan Indonesia. Tidak diketahui secara pasti kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan Syahrini. Namun dirinya setia menemani suaminya yang diketahui merupakan pengusaha lintas negara. Sejak akhir Mei 2022 lalu, tepatnya 30 Mei 2022 lalu, Syahrini telah kembali ke Indonesia. Ia terlihat langsung menemui keluarga besarnya, terutama ibu, adik, dan keponakan-keponakannya. Syahrini tampaknya setia menemani Reino Barak hingga lupa jika dirinya memiliki keluarga. Pada saat mengunggah potret bersama keluarga, Syahrini langsung dihujani komentar. Ternyata komentar tersebut terkait penampilannya. Ada perbedaan nyata, sebelum dan sesudah Syahrini melakukan perjalanan bersama Reino Barak keluar Indonesia. Terutama perubahan kulit Syahrini yang tampak semakin cerah, mulus, dan bersinar. Namun terpantau fan masih menuliskan komentar yang berharap perubahan tubuh Syahrini yang paling ditunggu yaitu perut membuncitnya. Tiga tahun jalan, empat tahun bersama Reino Barak, Syahrini masih belum dikaruniai anak. Mimpi Syahrini bisa ambil juga diharapkan oleh keluarga besar, terutama mertua, hingga Reino Barak sendiri. Tetapi apa daya jika tubuh Syahrini masih belum menerima adanya buah cinta? Jika menilik foto-foto Syahrini sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri dengan Reino Barak sang artis, tampak berbeda. Kulit Syahrini masih putih biasa dan terlihat cerah. Misalnya saja foto yang diambil bersama Aisyah Rani pada Oktober 2021 silam ini. Perbedaan kulit Syahrini dan Aisyah Rani tidak jauh terlihat berbeda. Namun tampak perubahan yang terlihat kata Ra, yaitu justru setelah Syahrini melakukan perjalanan bisnis menemani sang suami. Syahrini tampak lebih putih dari biasanya. Entah pengaruh efek kamera, namun perbedaan kulit Syahrini dan Aisyah Rani. Terlihat sangat jauh. Perbedaan yang kentara antara kulit keduanya itu juga dirasakan oleh Aisyah Rani sendiri. Aisyah Rani mengakui dalam kolom komentar postingan sang kakak. Aisyah Rani lewat akun media sosialnya, at syh55, mengutarakan ketakutannya. Melihat kakaknya justru bukan hamil tapi berubah semakin putih, Aisyah Rani mengaku tidak lagi perjaya diri. Takut di foto sebelah Anda. Aisyah Rani mengatakan bahwa kulitnya kini jauh beda dibandingkan Syahrini dan Reno Barak yang sangat putih. Akibat penampilan baru Syahrini, fans pun mulai bertanya-tanya apa yang dilakukan Inceh selama menemani suaminya di luar negeri. Syahrini yang diharapkan hamil justru malah berubah putih, alih-alih membuncit. Beberapa komentar pun mengarah pada pertanyaan kapan Syahrini hamil anak Reno Barak. Seperti diketahui, mertua Syahrini juga merupakan pihak yang sangat berharap Syahrini segera hamil. Demi melanjutkan keturunan bagi bisnis ayah Reno Barak. Sebenarnya, telah berulang kali, ayah dan ibu mertua Syahrini kerap sentil tidak kunjung punya anak. Beberapa kali momen terekam lewat media sosial. Membalas tanggapan sang ayah mertua, Syahrini hanya tersenyum kecut. Momen tersebut terekam saat ulang tahun Syahrini bulan Agustus lalu. Insya Allah dipanjangkan umurnya. Ucap Rosano Barak. Mendengar ayah mertua kesayangan memanjatkan doa, Syahrini pun lantang mengamininya. Amin ya Allah, Syahrini, perayaan ulang tahun Syahrini, bahagia dunia, akhirat imbu, Rosano Barak. Ia pun berharap menantunya senantiasa mendapatkan pelindungan. Dikaruniakan keturunan yang soleh dan soleha selalu dalam lindungan omah SWT. Ucap Rosano Barak. Tidak ada pilihan lain. Penyanyi berdana Sunda itu hanya bisa mengaminkan keinginan sang bertua. Amin, tukah Syahrini. Senyuman Syahrini tentu saja memiliki banyak arti. mengingat dirinya diketahui cukup sensitif membicarakan persoalan anak.